blue book 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 halo kawan-kawan balik lagi di hp kapis kali ini kita akan membahas tentang cana auranti ya betul cana auranti itu adalah cana yang diminati oleh banyak orang karena tingginya permintaan tentang cana auranti ini mengakibatkan harganya cukup tinggi terlebih lagi untuk cana auranti yang telah terbentuk pasangannya atau one pair di sejumlah marketplace sendiri harga seekor untuk cana auranti yang berukuran 20 cm sudah mencapai jutaan rupiah untuk panjangnya cana auranti sendiri bisa tumbuh hingga berukuran 40 cm cana auranti merupakan spesies naked berukuran sedang dan berwarna-warni ikan endemik dari sungai brahmaputra timur laut India tepatnya berasal dari wilayah asam esnya dua ya ikan gabus ini mampu menahan penurunan dengan suhu musiman di bawah tingkat suhu tropis pasalnya suhu air turun drastis di musim dingin dan akan meningkat saat musim tropis karakter ikan cana auranti sendiri mempunyai 45-47 jari sirip punggung 28-30 jari sirip dubur dan 51-54 sisik burat sisi dan 8-12 sisik pipi bagian atas tubuhnya berwarna coklat tua sampai hitam dengan 7 atau 8 bercak berwarna jingga tidak beraturan cana auranti mempunyai 5 pita hitam vertikal lebar yang jelas pada sirip dada dengan bercak hitam di dasarnya nah bisa kita lihat nih tingkat agresivitas ikan cana auranti ya disini dia udah mulai flaring loh untuk memelihara cana auranti sendiri banyak cara ya ada di single tank ada yang dicampur dengan banyak ikan cana auranti atau lebih dari satu tapi bisa digabungkan itu jikalau satu ternakan atau satu indukan nah cana auranti yang ada di video ini milik Das Neckhead Cirebon untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa tanya-tanya langsung ya terima kasih